. Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung VS Persik Kediri 8 Pemain Robert Alberts Absen 8 Pemain Persib Bandung dipastikan absen saat Laga Persib VS Persik Kediri di Liga 1 Jumat 25 Maret 2022. Hal itu diprediksi akan sangat berpengaruh dalam daftar Susunan Pemain Persib Bandung VS Persik Kediri yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dikta, Bali. 8 Pemain itu diantaranya adalah Bekem Kutra Cedera, Teja Paku Alam Cedera, Erwin Ramdani, Cedera, hingga Hen Hen Herdiana, Akumulasi Kartu. Berikut datar 8 Pemain Persib yang absen Tontra Persik Kediri. 1. Bekem Kutra Cedera 2. Teja Paku Alam Cedera 3. Erwin Ramdani Cedera 4. Hen Hen Herdiana, Akumulasi Kartu 5. Ardi Idlus, Hukuman Kartu Merah 6. Kakang Rudianto, Timnas U19 7. Dimas Juliono, Timnas U19 8. Ferbian Shah, Timnas U19 Dengan absennya beberapa pemain keberikut ini prediksi daftar Susunan Pemain Persib Bandung VS Persik Kediri Persib Bandung 4-3-3 Ima Dewi Rawan Hen Hen Herdiana Nick Wippers Victor Iqbonevo Zalnando Mark Lok Mohamed Rashid Erwin Ramdani Febri Haryadi Freds Butuan David Da Silva Pelatih Robert Rene Alberts Persik Kediri 4-2-3-1 Adi Satrio Ibrahim Sanjaya Arthur Felix Andri Ibo Yusuf Meilana Lisna Prahala Benta Mohamed Taufik Dionatan Masyado Fahmi Al-Ayudi Anthony Futro Yusuf Eze Jari Persib yang saat ini duduk di tangga kedua klasemen Liga 1 2021-2022 secara matematis masih punya kans untuk merebut gelar juara, meski peluang relatif kecil. Maung Bandung mengantongi 67 poin dari 32 laga, oleh karena memiliki defisit lima angka dari sang penguncak tabel, Bali United, maka Persib wajib selalu menang dalam dua laga tersisa, termasuk saat berjumpa Persik Kediri pekan ini. Dan tentu saja dengan catatan Bali terpeleset dalam dua laga sisa, misi Persib untuk mewujudkan target tersebut bukanlah perkara mudah, pasalnya sang calon rival, Persik Kediri, juga butuh kemenangan demi menggapai target finish posisi 10 besar klasemen Liga 1 2021-2022. Dikutip dari situs web resmi klub, Robert Albert selaku pelatih Persib menyebut finish di sebagai runner-up Liga 1 serta lolos ke AFC Cup musim depan, adalah target yang paling realistis bagi timnya. Saat ini Persib Bandung dituntut untuk memetik dua kemenangan beruntun, dan sebaliknya Bali United harus kalah dua kali beruntun, jika Maung Bandung ingin mengambil alih puncak klasemen akhir. Oleh karenanya peluang Persib terbilang sangat kecil, bukan kami menyerah karena bisa saja Bali United kalah di dua pertandingan, dan kami menang di dua laga sisa, jadi kami masih bisa menjadi juara, tapi jika Bali United menang di laga berikutnya, maka kami dipastikan tidak juara, kata Robert Albert. Dengan demikian fokus utama Persib saat meladeni perlawanan Persib adalah mengincar tambahan poin maksimal, demi mengunci posisi dua di klasemen. Jika pekan ini memetik kemenangan, maka Maung Bandung dipastikan lolos ke AFC Cup musim depan, menyusul jatah dua tiket dari Liga 1 Indonesia untuk kompetisi Asia. Di atas kertas peluang Persib untuk memetik kemenangan terbilang besar, terlebih jika melihat tren performa Persib ke diri yang selalu gagal menang dalam empat laga terakhir di Liga 1. Dalam kurun tersebut Persib dua kali bermain umbang, yakni melawan Madura United 2-2, dan Persib 1-1. Kemudian dua kali kalah di tangan Persebaya, 0-1, dan Barito Putera, 0-2. Sedangkan terakhir kali skuad Persib sanggup menorehkan kemenangan adalah saat menghadapi Arema FC pada 27 Februari lalu. Ketika itu Macan Putih menang tipis 1-0 berkat gol Tunggal Wisna Prahala Benta. Head to Head Dari sisi rekor pertemuan Persib dan Persib, tubuh Maung Bandung terhitung lebih superior lantaran selalu menang dalam tiga duel terakhir. Kemenangan tersebut termasuk unggul tikis 1-0 pada putaran pertama Liga 1 musim ini. Tanggal 12 Desember 2021, Persib ke diri vs Persib Bandung 0-1. Tanggal 24 Agustus 2014, Persib Bandung vs Persib ke diri. Lagi besar dari Persib Bandung vs Persib ke diri 3-0. Tanggal 12 Februari tahun 14, Persib ke diri vs Persib Bandung 0-3. Hasil 5 Per Persib Bandung Tanggal 19 Maret tahun 22, Persebaya Surabaya vs Persib Bandung 1-1. Tanggal 13 Maret tahun 22, Persib Bandung vs Madura United 3-2. Tanggal 9 Maret tahun 22, Arema FC PS Persib Bandung vs Persib Bandung 1-2. Tanggal 5 Maret tahun 22, Persib Bandung vs Persib Raja Bandung Aceh 3-1. Tanggal 1 Maret tahun 22, Persib Jakarta vs Persib Bandung 0-2. Hasil 5 Pertandingan Terakhir Persib ke diri. Tanggal 19 Maret tahun 22, Persib ke diri vs Barito Putera 0-2. Tanggal 15 Maret tahun 22, Persib ke diri vs Persib ke diri vs Persib ke diri 1-1. Tanggal 10 Maret tahun 22, Persebaya Surabaya vs Persib ke diri 1-0. Tanggal 5 Maret tahun 22, Persib ke diri vs Madura United 2-2. Tanggal 27 Februari tahun 22, Arema FC PS Persib ke diri 0-1. Artikel ini telah tayang di tribuncirebon.com dengan judul Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Persib ke diri. Berikut link kreaminnya. Terima kasih telah menonton!